Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan hari ini gue mau sharing tentang Facebook Ads ya Gue udah bikin beberapa video tentang Facebook Ads di channel gue ini Terkait mengatasi Facebook Ads yang semakin mahal dan lain-lain gitu Contohnya gue bikin tentang DCO ya Jadi Dynamic Campaign Optimization kalau gak salah namanya itu Nah itu untuk caranya lo sekali giklan satu campaign Lo bisa masukin banyak foto, banyak text, banyak button Dan nanti Facebook yang milihin Tapi pun itu ternyata masih banyak juga yang mengalami kendala Dan begitu pun gue akhirnya kesini-sini malah jadi makin kendala juga pakai DCO Kendalanya adalah gue ngiklan yang biasa 150 ribu Per day itu bisa membuahkan hasil yang lumayan gitu untuk bisnis gue 3 bulan terakhir ini gak sama sekali membuahkan hasil yang lumayan Bahkan gue bisa dibilang boncos total Gue bisa ngabisin uang 5-6 juta per bulan tanpa hasilin apa-apa gitu Di bisnis goban gue Akhirnya gue belajar lagi dan mulik-ulik lagi dan banyak ngobrol lagi sama pakar-pakar Dan pakar-pakar Ads ya Dan pengusaha-pengusaha lah untuk numpulin-numpulin apa ya Insight-insight gitu Dan ternyata memang Coba diantara teman-teman semua juga ada gak yang ngalami ini Tiba-tiba di bulan Mei atau April ini akunnya keban sama si Facebook Padahal kita gak ngelakuin apa-apa Padahal iklan kita jalannya juga udah lama misalnya Baik-baik aja dari bulan ke bulan Terus tiba-tiba bulan ini atau bulan kemarin tuh di April kena ban akunnya Akun restricted atau Kalau ada coba komen di bawah Karena gue juga mengalaminya Jadi akun gue yang udah hampir berapa tahun ini jalan Tiba-tiba minggu kemarin di Bennett Dan gue naikin banding akhirnya gak bisa Katanya pembatasan permanen Dan gak bisa dipakai lagi Yaudah gue nyerah Maksudnya gue udah males untuk Negosiasi ke Facebooknya juga kan Akhirnya gue coba pake TikTok Ads Dan bisa dibilang itu lumayan berdampak sebenernya Tapi mahal banget ya Per day-nya 200 ribu Untuk temen-temen yang gak punya budget marketing besar Itu sangat menohok ya bisa dibilang ya Gue cobain TikTok Ads tuh berapa hari doang Dan udah cukup gitu Karena ya sama Gue masih ngerasa untuk produk gue tuh tidak balik modal Akhirnya Gue cobain salah satu tips yang temen gue share Ternyata itu works di bisnis gue Dan mudah-mudahan ini works juga ya di bisnis gue Jadi kalo temen-temen punya bisnis yang marginnya masih Gak terlalu besar gitu kecil Kayak gue kan bisnis cemilan ya Gak terlalu besar Pake cara ini mudah-mudahan bisa menolong temen-temen yang Sekarang akunnya lagi ke band Atau Emang adsnya lagi bonjos aja Lagi jelek aja gitu Lagi mahal banget Salah satu caranya adalah Temen-temen menggunakan Facebook fanpage promotion Oke Jadi pertama temen-temen buka facebook temen-temen dulu Terus Cari halaman sebelah kiri Ada namanya Halaman tuh Di dashboard sebelah kiri Nah ini Kita klik aja Terus kita pilih fanpage kita Yang mana Misalnya ini gue pilih yang ini Terus kita Klik Bapak buat postingan Kita pilih gambarnya Yang mana aja Misalnya temen-temen Terus Kita Isi copywritingnya Kayak gitu tuh Contohnya nih Yang dijadi Kayak gitu lah Ini gambarnya nih Kayak gini Misalnya udah ke posting Nah ini kan tombol tulisan promosikan lagi Itu karena gue udah pernah promosiin Dan udah selesai Promosinya Jadi sekarang Kalau misalnya belum ada promosikan lagi Bisa tulisannya kayak gini nih Bentar Nah nih Promosikan postingan Nah itu kalau belum pernah dipromosikan sama sekali Atau belum pernah dipromot Nah Kita cobain dari awal aja Kalau nggak ya Kita bikin postingan sendiri dulu Postingan baru Misalnya pilih gambarnya dulu Pilih gambar ini Terus Kita masukin Textnya Apa yang dimasukin Misalnya pengen bikin promo Promo sale Hampir selebaran Atau apa Setelah Ini sih Tergantung Pologi temen-temen Udah Terus Ketik dulu Sebentar Nah kasih emot Biar Terlihat lebih Cantik aja Textnya Nah terus kan Di bagian judul Pengen kita tuh Kelakatan beda warnanya Atau bold Biar lebih kuat Aksennya Jadi kita block dulu Tulisannya Kita copy Kita block Kita copy Kita buka Yaitex.com Nah itu kita pilih Sebelah kiri Itu stylenya Mau bold Apa gimana 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 Kita pilih situ Kita paste Di bagian sini Di kolom putih ini Tulisan yang tadi Yang judul tadi Nah kita pilih nih Yang mana mau kita copy Fontnya Kita copy Kita paste lagi Di bagian kolom Copy rating ini Dan jadilah Bold Gitu temen-temen Dan jangan lupa Bikin juga CTA nya temen-temen Temen-temen ya Mau kemana nih Call to action nya nih Setelah dia baca itu Gitu Arahnya kemana Gitu Bersai Kita masukin Ini ketikan Tujuan yang mau kemana Kasih emot lagi Biar Lebih fresh Udah habis itu Kita Pilih kirim Noding dulu Posting Nah Ini udah jadi Selesai Posting nya Paling atas nih Nah Kita tinggal Pilih promosikan Posting nya Ini sama banget Kayak di Facebook Ads yang Dashboard ya temen-temen Membedanya ini Bisa pilih langsung Otomatis Yang memilihin Si Facebook nya Kategori nya Jadi Kita mau pilih Apa Konversi Atau Video Posting Atau Brand Brand Apa ya Image itu ya Beda-beda gitu Nah ini Kita bisa pilih Otomatis Atau kita pilih Sendiri Misalnya Gue pengen Pake yang Go to web Misalnya Ya gitu Teman-teman Bisa diklik Diklik Terus Pilih simpan Gitu kan Nah ini Bakalan Keisi Kayak gini Jadi Kita masukin URL nya Tujuannya Kemana Terus 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 Habis itu Kita pilih Button nya Mau nya apa Kalau gue beli Sekarang Nah Sebenernya Teman-teman Bisa nih Misalnya Yang gak punya web Atau gak punya landing page Bisa diganti nih Go to whatsapp Tapi yang gak bisa Pilih metode yang ini Yang dua ini Gak bisa Selain itu bisa Misalnya teman-teman Mau cobain ini Otomatis Misalnya Itu Itu sebenernya bisa Kita bisa ganti Button nya Di bawah Kirim whatsapp Nah itu dia Kita ganti Nah nomor whatsapp Kita masukin Ntar konfirmasi doang kok Ada kode OTP Nah tapi Kalau yang link web itu Gak bisa Karena gue emang pengennya Tujuannya ke web Yaudah gue Pilih yang Method yang itu Tadi Udah terus Gue Setting URL gue Alamat Website gue Disini Terus Kalau udah Langsung Pilih Methodnya Lagi Betul lagi Gue udah ulang Terus Kita pilih Pemiasanya Seperti yang Udah-udah Di facebook ads Itu memang Kita harus beriklan Dengan memilih target Kita Usia Lokasi Interes Di Demografi Kita pilih aja Nah gue pilihnya Ini Gue cobain Ke cangih airport Karena gue berpikir Kalau misalnya Orang-orang kaya Atau orang-orang yang punya duit Mau belanjain oleh-oleh Atau belanjain Makanan yang Premium Ya Minimal dia Kemana-mana Main naik sawat lah Gitu Kepergiannya Gitu Jarak-jaunya Kayak gitu Gue berharap orang yang punya pesawat Depan naik pesawat Lebih kaya Gitu Psikologi gitu Terus pilih Simpan Pemirsa Udah Selesai Ini tinggal atur budget Mau berapa nih Ini hitungannya per lima hari Gue coba iklan Pake per lima hari Itu Lima hari itu 150 ribu Jadi bukan Bukan per day 140 ribu Ini Tapi per day Per daya Berarti Kalau lima hari Bagi Empat puluh Cuma 20 ribuan Kurang lebih gitu Terus masukin ini Domain yang didaftarin Masukkan Debit Debit nomernya Pixel Gak usah Kalau misal belum punya Gak apa-apa Biarkan aja Yang penting CISnya closing Dan Cuan 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 Udah deh Kita klik promosikan Dengan Sekarang Kita tinggal tungguin Diklanin Selesai Nantinya Nantinya Nah kalau pilihan Kayak gini Tenggak Tenggak Saya Sebenarnya Ini Ketauan Biayanya Ini Pajak Gini Nah kalau Kalau Teman-teman Ini Jadi Nampil Ini Setelah Lihat Tenggak Jurnya Belum Berani Masih 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 Lantau Kita klik Business Dot Facebook.com Atau Dab W Nangis Teman-teman Nah Masukkan Boardnya Terus Lihat Ber Berapa Berapa Ini Adalah Kita Jalanin Adek Atif Yang Udah Mati Gitu 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 Sih Bicu Gitu 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 selamat menikmati 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 assalamualaikum bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati